Anapas menyaksikan buletin Indonesia siang, pemirsa berita duka menyeliputi dunia sepak bola otara air. Hoirul Huda, keeper persela yang juga mantan keeper tim nasional Indonesia meninggal dunia minggu petang. Hoirul meninggal setelah bertabrakan dengan pemain lainnya saat pertandingan melawan semen padang. Ribuan warga lambungan mengiring pemakaman keeper senior berusia 38 tahun tersebut. Inilah detik-detik terjadi benturan keras yang dialami keeper Hoirul Huda. Hoirul masih sempat bangkit namun jatuh kembali dan mendapat pertolongan tim medis. Hoirul diindikasikan kesulitan pernafasan sehingga langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sayang takdir berkata lain, Hoirul Huda menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Berdasarkan hasil medis yang disampaikan ofiser media PS Lamongan, Hoirul Huda mengalami trauma di bagian dada, leher, dan kepala. Dari rumah sakit jenazah pantan kipernasional berusia 38 tahun tersebut dibawa ke Masjid Agung Lamongan untuk disolatkan. Selanjutnya jenazah dimakamkan keluarga di Kelurahan Sukomulio. Ribuan warga Lamongan pun turut mengantar legenda tim Lamongan tersebut. Kepergian Hoirul mendapat perhatian tidak saja dari supporter dan warga Lamongan, namun juga dari pecinta sepak bola di tanah air. Termasuk pelatih tim nasional Indonesia, Louis Mila. Hoirul dikenal akan sikapnya yang loyal terhadap klub. Sejak awal berkarir profesional, ia setia dengan persela Lamongan. Ucapan duka juga datang dari penjuru dunia. Tim Liputan MBC Media